Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan dasar-dasar flowchart terlebih dahulu Di sini ada... Di sini ada terminal, lambangnya, kayak capzone gitu Nah, biasanya digunakan untuk memulai atau selesai dari suatu program Kemudian ada proses, proses bentuknya kota Biasanya digunakan untuk memproses sesuatu perintah Misalnya saja, kita ingin mengeksekusi mencari nilai E dari rumus MC kuadrat Kalau dalam sebuah kegiatan, biasanya contohnya saja, kayak makan, jalan, dan lain-lain Terus ada lambang ini Apa ya istilahnya? Ketupat atau apa ini? Biasanya digunakan untuk if aturan if Jadi, jika maka Misalnya, apakah lulus? Kalau tidak, dia arahnya kemana? Kalau iya, dia arahnya kemana? Misalnya, dalam sebuah program Apakah p-value kurang dari 0,05? Kalau tidak, maka artinya tidak berpengaruh signifikan Sedangkan, kalau iya, maka artinya berpengaruh signifikan Oke Selanjutnya, ada yang bulut-bulut ini Bulut-bulut ini namanya konektor Nah, konektor ini digunakan untuk perpindahan Yang ada di dalam satu halaman Jadi, misalnya ada sebuah proses Misalnya A sama dengan B Kemudian C Lalu, gambarnya terlalu kompleks Jadi, untuk Garisnya Itu agak ribet menggambarnya Kita bisa menggunakan konektor Agar mempermudah Jadi, kayak Kalau kita membuat pintasan Seperti ini Jadi, dari Proses mencari nilai A ini Akan dilanjutkan ke D Tanpa menyambungkan Dari sini ke sini Maka kita bisa menggunakan konektor Kemudian Ada lambang seperti ini Ini namanya Pre-definite data Biasanya digunakan untuk Membuat Istilahnya apa ya Konstanta Atau sebuah ketetapan Misalnya B Sama dengan 3,14 Jadi, setelahnya Angka awalan Yang sudah ada Lalu Ada input atau output Nah, biasanya Digunakan ketika kita input data Atau ingin menampilkan sebuah data Contohnya Kita ingin menginputkan pajak Dan yang terakhir Lambangnya seperti ini Ini namanya Off-page connector Sama seperti konektor yang tadi Yang bulat Cuma kalau bulat tadi Dalam satu halaman Sedangkan kalau Yang seperti ini Digunakan ketika pindah halaman Jadi, ini misalnya halaman pertama Dari proses A Sama dengan 2B Kemudian Dilanjutkan C sama dengan 2A Tapi, tidak cukup halamannya Maka, kalian bisa membuat Di halaman kedua Seperti ini Di halaman pertama Seperti ini Jangan lupa Ngasih lapangnya Satu-satu Oke Terima kasih Begitu Dasar dari Plotchat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh